Tanda-tanda kedatangan pocong Perasaan tidak enak, bulu kuduk mulai merinding Suara-suara aneh seperti lolongan anjing Suara ayam menjetit Dagi gue ngerolong guys Yang pertama kita kubur asal dulu ya guys Kita coba kubur asal dulu Nah setelah kubur asal Kita nanti lihat dulu bukunya yang Apa yang daftar jenazah itu yang Yang tadi gue lihat ya Ada catatan tambahan guys Kita lihat aja dulu ya Nah kita coba ambil dulu center Kita coba ambil kunci sama pematik Nah disini guys Disini kita coba lihat Apa besar Nah kita klik aja ya Ritual yang penting Oh katanya harus tanam biji kacang di atas kuburan Biar gak gantangan Jangan lupa ambil kacang Terus tanam di kuburan barunya Kacangnya harus kering Biar dia gak bisa tumbuh Biar dia gak bangun Biar dia kira dia harus nunggu Kacangnya tumbuh baru bisa hidup lagi Nah guys Jadi si kacangnya tuh harus kita keringin Dan keringinnya tuh kayaknya Digoreng ya guys ya Kayaknya sih Kita coba aja ya Eh Gak salah ya Kita coba aja kesana Oh iya Berarti harus saya urus Aduh kangen banget ya nanti ya Oke kita buka pintunya Buka Ini kenapa gelap banget Jalan aja Ambil kunci gudang Ambil kunci amal Eh gak usah ya Otak amal ya Ya apalah Semua tau kita menguncuri lagi Oke Nah disini guys Nah ini masjid Nah disini guys Kalau kita tadi gak Ngetrigger ya Si catatan itu Kita gak bisa ambil guys Kita cuma bisa liat aja Nah sekarang bisa ambil Nah Kita sudah bisa ambil Kita liat Kacangnya kayak gimana sih Oh kacangnya kayak gini Kayak obat ya guys ya Obat sakit kepala itu ya kayaknya Oke Kita ke masjid Soalnya kan kita tadi kuburnya Gak tau ya Gak ngerti Kita kan tadi pertamanya kubur asal Nah sekarang kita Coba belajar dulu si cecep ya Coba belajar dulu si cecep Nah Kita coba belajar Periksa Tata cara mengurus jenazah Oke kita buka Cara mengumpulkan jenazah Pertama Geli kubur sedalam yang dibutuhkan Setidaknya sampai binatang buas Tidak bisa mendeteksi Bau jenazah Lalu jenazah ditetakkan Di dalam liang kubur Dan dipipi karena menyentuh tanah Dan menghadap ke arah barat Lalu lepaskan tali-tali yang mengikat Jenazah disekitar kepala Dan dada dan kaki Setelah jenazah dimirikan Tutup dengan pepan kayu Dan kubur dengan tanah Doakan jiwa jenazah tersebut Agar mendapat kehidupan Akhirat yang baik Nah guys Jadi Si cecep udah kan Udah tau Tata caranya Jadi kita coba aja Kita coba aja Oh kita Ini dulu ya Goreng dulu guys Cepat tuh bisa digoreng ya Kacangnya ya Soalnya kan Harus kering katanya Apakah bener? Oh bisa guys Bener Sangrai kacang Cooking simulator Jadi kayak Simulator ini ya Oke kita lihat Kacangnya Sama aja ya Gak ada Gak ada ngaruhnya loh Oke gak apa-apa Kita coba Ambil dulu scope Kita coba Ambil dulu scope Soalnya kita kan harus Ngubur dengan Layak ya guys Tadi kan kita Nguburnya gak layak Sekarang kita Coba Ke tempat Kuburan yang Yang awal ya Nah Kalau gak salah Daerah sini sih Kalau gak salah ya Nah Kalau gak salah yang ini guys Tentar Senter dulu lah Gelap banget ini Oke Nah Kita gali Tuh kan Guys tadi ada Ada tam Apa itu Tanam Apa ya Tapi kita Kubur dulu Dengan layak dulu ya Guys ya Oke Kita coba masuk Jangan sampai Lepaskan papar Apakah bener guys Ini ending yang Yang 21 atau 222 guys Kita coba Lepas Pasang tali Langsung kan Loh Loh kok Kita jadi masuk guys Kok kok jadi masuk gini guys Wow Kok gini sih Kok serem juga ya Loh Loh Ngebaka apa ini Kok jadi serem gini guys Oke Tinggal satu lagi ya Tentu Luarkan dulu guys Kok kita jadi bisa di dalam ya Satu Dua Tiga Empat Lima Udah Beres Letakkan jinasa Nah ini papannya gak bisa ya Kita coba naik dulu Oh Hup Oke Eh Kok jatuh lagi guys Kok jadi bisa Oh Kok jadi bisa papannya Itu kayaknya ngebak ya guys ya Oke Kita coba Tentu Lagi Nah Kita Kesalahan yang sudah dibayar Wow Gue dapat ending Ending lagi guys Ini ending 21 atau 22 Jadi si Kesalahannya Kesalahan yang sudah dibayar Walaupun cecep telah Membuat kesalahan sebelumnya Ia akhirnya belajar Untuk memperbaiki Kesalahannya Ia telah membuat Sebuah ritual Yang membuat Entitas tersebut Akhirnya dapat Beristirahat dengan tenang Tidak pernah ada Kata telamat Ya bener ya Untuk memperbaiki Kesalahan Cecep hanya Harus memastikan Bahwa ia tidak Mengulangi kesalahannya Di masa depan Semoga arwah Orang yang cecep bantu Beristirahat dengan tenang Selamanya Oh Tapi sebenarnya Kacang itu kan Biar si Orangnya Tidak gentayangan Jadi si cecep itu Menipu guys Itu tuh kayak menipu Soalnya si Kacang yang sudah digoreng Itu gak mungkin Tumbuh lagi ya Iya ya Bener gak sih Kalau kalian Tahu Kacang digoreng Bisa tumbuh lagi Atau enggak Kalian komen aja Di bawah ya Oke guys Sekarang kita Cuma bawa senter aja Gak tau Takut gelap lah ya Kita sama Obor aja Nah kita coba Trigger lagi guys Kita coba trigger lagi Pembesar Tambahan Oh katanya Setanam biji kacang Di atas kuburan Biar gak bentayangan Oke Tapi disini Langkahnya bakal berbeda Dari yang tadi Kita gak usah belajar lagi guys Kita gak usah belajar Ke masjid lagi Tapi kita langsung aja Lempar aja Eh lempar lagi Kita goreng dulu kacangnya Baru kita Tanamin Kacangnya ya guys ya Nah Kita goreng aja Sangrai Aduh Kayak enak ya Hmm Harum guys Harum ya Oke Kita langsung aja Ketempat kuburan yang Awal Kita coba Tanam Kenapa gak Ditanam semuanya ya Gue bingung guys Kenapa cuma kuburan Yang itu aja ya Harusnya kan Semuanya juga Gentayangan ya Apakah Sudah sama Mang Ujang Semuanya guys Kayaknya sih Sudah sama Mang Ujang ya Oke Dimana Oh disana Aduh gue bakal Kangen sama Tempat Ini ya Kuburan ini ya Kalau udah tamat nih Nah Kita langsung aja guys Tanam kacang Soalnya kita udah kuburnya yang bener Kita langsung aja Tanam kacang Oke Kita dapet ending kah Ini saya tanam Bijinya disini ya Kalau kamu mau keluar Tunggu Bijinya tumbuh Kalau kamu belum tumbuh Gak boleh keluar Si Cacap nipu Sok sekarang mau tidur aja Oke Kita dapet kah ending Kayaknya beda ini Kayaknya beda guys Mengalah nafas Si Cacapnya ya Kok kita bisa jalan Kita masih bisa jalan guys Sudah Oh bener guys Kita dapet The Threat Cops Sudah tenang Pocong sudah tenang guys Akhirnya gue beres juga 30 ending guys 30 ending Cacap memiliki pengetahuan Yang luas mengenai budaya Dan pekerjaan yang ia lakukan Dia tahu bagaimana Mengubur seseorang Dan ritual yang menjaga Jiwanya bergentayangan di dunia Ia telah melakukan pekerjaan yang baik Jika ia terus melakukan ini Dengan baik dan benar Kepala desa akan lebih Mempercayakan dia Dalam mengurus Hal-hal Hal lainnya nanti Tunggu saja Ia akan mendapatkan bonus Mang Ujang dan Kepala Desa Dengan senang hati Memberi uang lebih banyak Kepada Cacap Karena ia memiliki pengetahuan Yang luas tentang Apa yang sedang ia lakukan Akhirnya beres Akhirnya beres juga Nah disini Urusan duniawi Oh jadi Pocong itu itu ya Punya utang dengan orang lain Harusnya orang Jangan berhutang Atau nantinya Matinya nanti Nggak akan tenang Terus jadi pocong Oh Ternyata gue baru tahu ya Pocong itu Orang Apa Roh yang tidak tenang Dan yang punya hutang Jadi kalian yang punya hutang Sekalian bayar 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 dulu ya guys Sebelum kalian meninggal ya Oke Kita lihat aja Catan lagi Jangan lupa untuk Melapas dari pocong Kamu ketemu Jika kamu melakukan hal itu Oke Jangan mengambil tanah kumpuran Atau kamu akan diikuti oleh pocong Pocong keliling menerol sebuah desa Oh ini Beneran kah Kayak yang beneran ya Udahlah Kita nggak baca itu ya Terlalu panjang guys Jangan menjahit pada malam hari Atau salah satu anggota keluarga mu Akan mengalami kecahkaan Ini mitos sih sebenarnya ya Tapi ya kita turutin aja ya Jangan tidur jam 6 sore Nanti kamu Nanti kamu bangun di dimensi lain Ini kayaknya mitos guys Gue pernah loh Malah sering loh Jam 6 sore itu Gue sering tidur guys Aku ngebonceng pocong Wapin lah Ini cerita tahun lalu Dan aku di kampus sampai malam Soalnya ada kegiatan impunan Yang harus beresin hari itu Aku waktu itu Presiden memimpunan Jadi tanggung jawab aku Aku orang terakhir disana Waktu aku akhirnya pulang naik motor Itu tuh udah lewat Tengah malam jalan di kampus Kekosan agak jauh gitu Dan aku harus melewati kebun bambu Waktu aku motoran lewat Pohon Aduh Ini gue pause aja Eh kalian pause aja ya Kalau kalian pengen baca ya Pokoknya intinya Dia boncengin pocong guys Jangan meninggalkan kuburan baru Tanpa dijaga Atau akan ada sesuatu yang terjadi Yang buruk terjadi Oh Ya gitu Gue baru tau loh Pocong Dibungkus pake kafan Dengan noda Tanah dan darah Muka busuk dan hitam Baunya seperti bangkai Dan orang mati Ya iyalah Tidak bisa jalan Karena kakinya diikat Jadi dia cuma bisa bergerak Dengan lompat terbang Dan teleportasi Wow Keren ya Bisa teleport Ini apa Ini apa Oh ini kain kafan ya Oh Ini Oh foto guys Kayaknya foto real ya Itu ya Ini apa Ada yang gamar pocong guys Oke Kamu harus mandi Setelah mengunjungi makan Dan kamu akan pega-pega Tanpa alasan yang jelas Oh jadi kita Setelah ke makam tuh Kita harus mandi guys Iya sih gue selalu kayak gitu ya Cuci-cuci dulu Kata orang tua gue Kalau abis ke makam tuh Kita harus cuci tangan Cuci muka Dan kalau bisa kita mandi ya Tempat favorit pocong Kuburan Pohon kamboja Pohon bambu Pohon pisang Oh iya Pantes sampai dari kemarin Banyak pohon pisang ya guys ya Jangan tidur dengan kepala yang berada Di sebelah utara Dan kaki di selatan Itu akan membuat hantu Membawamu saat sedang tidur Hmm Utara dan Sebelah utara Dan kaki di selatan Oh jadi kayak orang meninggal guys Oh iya ya Kalau gue sih Mitos gue Di keluarga gue tuh Jangan tidur yang beralah Yang kaki kita tuh Berarah ke jalan guys Jadi Kayaknya sama lah ya Jadi kita kayak orang mati guys Kalau kamu bersio di malam hari Kamu akan mengundang hantu Jangan menunjuk kuburan Dengan jari terunjuk Itu ada sebuah tindakan Tidak sopan Terhadap yang sudah mendalui kita Itu juga bisa membuat mereka marah Oh jadi harus Pakai gini Itu punten gitu ya Jari jempol ya Jangan potong rambut malam-malam Nanti mengundang hantu Kalau di salon gimana guys Jangan melangkai kuburan Karena orang yang bersio Di dalam sana akan marah Oh iya ya Itu Itu gue tau sih Pocong terlihat warga mulai resah Oh ini kayaknya artikel asli loh Potongan koran ya Asa usul Pocong Dari mayat orang yang sudah meninggal Mayat itu harus dibungkus Memakai kain kafan Dan diikat Di tiga atau tujuh titik Kok tujuh titik sih Tepat sebelum dikubur Tali itu harus dilepas Pocong Mayat yang talinya belum dilepas Oh Kagak ngerti ya Tanda-tanda kedatangan Pocong Wah Perasaan tidak enak Bulu kuduk mulai merasa merinding Suara-suara aneh seperti Rolongan anjing Suara ayam Menjetit Bagi gue Rolong guys Wangi bunga melati Yang kuat dan mewangian Bunga lainnya mulai tercium Benar-benar disekitar Bergerak dengan sendirinya Gak ada guys Anjing bersikap aneh Setiap Menatap kosong Sesuatu Atau merengek Tanpa alasan Ciner lagi tidur Sama coki guys Jadi gak akan ada ya Oke Jangan pipis di pohon Nanti penjaga pohonnya marah Nah ini ya sih Benar ya Kalau ini benar sih Gue tau Ini apa ya Guys Sampai disini aja ya Videonya guys ya Thank you banget Yang udah nontonin gue Dari awal Part 1 Sampai part Sekarang part berapa ya 10 12 12 ya guys ya Ke part 12 ini Jadi kalian Setia banget Nontonin gue Pamali Pocong Biarpun Channel-channel lain Udah ngebahas Tapi kalian tetap setia Ngeliatin Video Pamali Pocong ini Di channel ini ya Guys ya Thank you banget Terus Yang belum like Yang belum subscribe Kalian subscribe dulu ya guys ya Biar kalian Tidak ketinggalan Video-video gue Sudah pemali DLC Pocong ini Kita bakal yang Seru-seru dulu ya guys ya Kita jauhin dulu yang Horor-horor Jadi kita bakal mainin Yang seru-seru dulu Jadi bakalan Banyak video-video Yang baru dari Channel ini ya guys ya Jadi kalian gak akan Ketinggalan Update-an baru Dari game-game yang terbaru Oke Oke gitu Itu aja ya guys ya Sampai ketemu lagi Di Pamali Tuyo Berikutnya ya Gak tau kapan guys Keluarnya Tapi kita nanti Tungguin banget Kita Antusias banget Memainkan Tuyo ya guys ya Yang Pocong muda Kuntianak muda Dan kita Tunggu Tuyo dan Leang Oke See you next video Bye bye Thanks for watching Bye bye Thank you ya guys ya Bye 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 Terima kasih.